Ya, sementara itu seorang ibu rumah tangga di Medan Sumatera Utara coba menerobos pengamanan Presiden Joko Widodo yang sedang menyapa warga. Tak hanya berteriak, wanita tersebut juga berusaha melempar botol minuman dan sandal. Seorang wanita peserta acara rembuk kemerdekaan relawan di Medan Sumatera Utara diamankan pasukan pengamanan Presiden. Ibu rumah tangga ini memaksa ingin bertemu Presiden Joko Widodo namun langsung ditarik menepi ke pinggir gedung. Wanita ini sempat berteriak minta tolong untuk mendapatkan keadilan. Kemudian ia melemparkan sandalnya ke arah Presiden Jokowi dan langsung diamankan pasukan pengamanan Presiden. Diketahui wanita ini bernama Roida Boru Tampu Bolon yang merupakan pelapor atau korban atas kasus surat kematian palsu namun tidak jelas penanganan penyidikannya. Acara rembuk kemerdekaan dihadiri Presiden Joko Widodo dan wali kota Medan Bobi Nasution yang menyapa ribuan warga di gedung serbaguna Pemprov Sumut di Jalan Pancing Medan. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Rasit, Ainyus melaporkan.